Kamera pemantau sebuah toko grosir di Tanjung Balai, Sumatera Utara merekam gerak-gerik dua pencuri yang masuk setelah merusak jendela. Salah satu tersangka ditangkap dan mengaku menghabiskan uang curiannya untuk judi game online. Sementara di Kabupaten Tangerang, CCTV juga merekam seorang pencuri ponsel milik penjaga toko pakaian. Ia menggasak incarannya saat melihat korban tertidur pulas. Awalnya tidak ada yang mencurigakan dari seorang pria yang masuk ke sebuah toko pakaian di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, seperti terekam CCTV pada Senin. Tapi saat melihat penjaga toko tertidur pulas dengan ponsel yang menyala, rupanya si pria ini punya niat jahat. Usai memastikan korbannya masih terlelap, si pelaku dengan santai mematikan ponsel korban, lalu memasukkannya ke dalam saku jaket. Dia kemudian kabur dengan sepeda motornya. Korban mengaku temannya sempat menaruh curiga dengan gerak-gerik pelaku. Pencurian ponsel di tokonya sudah dua kali terjadi. Pada pencurian sebelumnya, pelaku juga menggasak sepeda motor.